Hai Assalamualaikum Sob kembali lagi di indrakan channel Xiaomi baru saja meluncurkan handphone flagshipnya penerus Mi 8 atau Mi 8 yakni Mi 9 sudah resmi meluncur di China sana pertanggal 20 Februari 2019 ini dan inilah beberapa kelebihan dan kekurangan Xiaomi Mi 9 layar AMOLED Xiaomi Mi 9 ini sudah menggunakan layar AMOLED dan dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass 6 dan tentunya sudah full HD nice Xiaomi tiga kamera belakang Xiaomi Mi 9 ini menggunakan tiga buah kamera belakang kamera utama 48MP dengan Aperture 1,8 menggunakan sensor Sony kamera kedua 16MP fungsinya untuk ultrawide menggunakan sensor Samsung dan kamera ketiga 12MP untuk kebutuhan telephoto dengan 2x optical juga ini adalah 48MP real ya Sob tidak seperti Redmi Note 7 yang interpolasi yang mengecewakan banyak orang dengan sensor Samsung ISOCELL nya sedangkan Sony FX586 ini real 48MP seperti gambar berikut terlihat perbedaannya dengan foto 12MP kamera depan 20MP Aperture 2,0 dengan fitur AI support dengan face unlock chipset flagship terbaru Snapdragon 855 yang sudah support jaringan 5G nice Xiaomi harga relatif terjangkau untuk kelas HP flagship Xiaomi Mi 9 dengan RAM 6GB dibanderol dengan harga 6,2 juta sementara Xiaomi Mi 9 dengan RAM 8GB dibanderol 6,9 jutaan di China sana good Xiaomi 6, fast charging di 28W beserta support wireless charging mantap sudah dibekali sensor NFC dan sensor-sensor lainnya termasuk lengkap yang kita sudah tahu NFC untuk kegunaannya untuk mengecek karti tol dan lain sebagainya fingerprint under display seperti flagship flagship yang lainnya seperti Oppo maupun Vivo dan Samsung sudah tidak jaman lagi menggunakan fingerprint fisik Xiaomi pun memenamkan fingerprint under display di depan layarnya jadi sobat tinggal menyentuh layar pada bagian bawah itu sebagai scanner fingerprint oke sob sekarang kita masuk kekurangannya ya tadi kelebihan Xiaomi Mi 9 sekarang kekurangan Xiaomi Mi 9 desain layar kurang inovatif ya sob mengapa saya bilang desain layar kurang inovatif tidak seperti Vivo V15 Pro yang sudah tidak memiliki water drop lagi dia betul-betul full view dan kamera depannya timbul menggunakan sistem pop up dan pop in dan Samsung S10 yang meletakkan kameranya di dalam layar desain layar desain layar Xiaomi Mi 9 ini termasuk kurang inovatif di jajaran HP kelas flagship karena seperti handphone-handphone murah lainnya desainnya seperti handphone di harga 2 jutaan mungkin ini sedikit masukan untuk Xiaomi bagi kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng agar kalian yang pertama kali tahu oke kita lanjutkan kedua tidak memiliki card slot dengan pilihan internal 64GB, 128GB dan 512GB Xiaomi Mi 9 tidak memiliki card slot baterai relatif kecil untuk layar 6 inch full HD hanya sebesar 3300mAh heran juga mengapa Xiaomi memberikan baterai 3300mAh tidak seperti Redmi Note 7 yang memiliki 4000mAh tidak memiliki fungsi radio ini juga termasuk kelemahan Sob tidak memiliki fungsi radio memang kita bisa melakukan streaming radio namun menurut saya ini dapat memboroskan kuota dan baterai lebih baiknya jika handphone memiliki fungsi radio sehingga tidak memberatkan di kuota maupun di baterainya 5 tidak memiliki port audio jack 3.5 mungkin dia menggunakan converter ya Sob untuk audio jacknya seperti iphone-iphone zaman sekarang namun menurut saya ini hal yang ribet ya Sob karena kita harus menggunakan converter lagi tidak langsung praktis menggunakan audio jack 3.5 oke Sob itulah kelebihan dan kekurangan Xiaomi Mi 9 bagaimana menurut Sobat layak ditunggu dan dimiliki kah Xiaomi Mi 9 kita tunggu saja kehadirannya di Indonesia tulis di kolom komentar ya menurut Sobat bagaimana untuk Xiaomi Mi 9 jangan lupa like share dan subscribe agar terus mendukung channel ini sampai berjumpa di video selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih